Assalamualaikum Pemirsa Sekarang saya ingin share bagaimana cara belajar bicara bahasa Inggris Tentunya dengan baik dan benar Pertama kali saya akan mulai dari yang sangat dasar sekali yaitu identitas diri Kenapa saya mulai dari yang lebih muda? Karena ternyata banyak sekali permintaan pengen dari yang paling muda Kita mulai Pemirsa Nah tentunya nama ya pertama kali Di sini kalau nama pasti Pemirsa tahu dong bagaimana cara menanyakan nama Pasti semua Pemirsa tahu ya What is your name? What is your name? Tapi sebenarnya di Amerika atau di Inggris ini tidak digunakan, jarang digunakan yang ini Pemirsa Karena dianggapnya lancang atau kurang sopan gitu Karena budaya sana ya Kecuali mungkin dalam penulisan-penulisan dalam formulir ya Kita harus mengisi formulir atau mereka mengisi formulir ditanya nama boleh pakai ini Tapi kalau untuk biasa pergaulan sehari-hari ini tidak digunakan alias dianggap implied ya Kalau di kita kan kita nggak tahu dong budaya mereka Jadi sebenarnya belajar bahasa itu otomatis kita harus belajar budaya Bagaimana sih fungsi what is your name di sana ya Kemudian Nah kalau yang ini Ini lebih sopan Dipakai di sana May I know your name May I know your name Bisa May I know Bukan know Tapi know your name Ini yang digunakan di sana Atau what was your name again What was your name again Untuk menanyakan lama Untuk menanyakan lama Biar kelihatan sopan Kedengarannya sopan Kita pura-pura tadi Atau kita Apa tadi Pura-pura sudah mendengar tapi tidak Tidak jelas gitu Jadi what was your name again Tapi ini sopan ya Di Amerika atau di Inggris Di tempat bahasa Inggris itu lahir ya Ini digunakan Kalau kita taunya pasti yang ini aja Padahal ini Mereka tidak menggunakan ini Jadi Harap pemirsa kalau ketemu sama native speaker Yang berasal dari negara-negara Dimana bahasa Inggris lahir Di Amerika atau di Inggris Jangan sekali-kali Menanyakan ini ya Mereka bisa marah Ini yang ini Kecuali kalau mereka datang ke Indonesia Ya jelas Indonesia Kandang kita ya Mereka juga tahu Jadi pasti mereka paham Budaya berbeda ya Oke Atau May I have your name May I have your name Ini disana juga digunakan Tapi ini sudah tidak digunakan lagi Alias sudah Mungkin old fashion ya Sudah Sudah lama mereka tidak menggunakan ini Oke Kenapa ini pakai to be is Kalau ini enggak Ini pakai to be was Ini enggak Karena ini bukan kata kerja Your name itu identitas nama Jadi harus pakai is Kalau no Ini kata kerja Tidak boleh pakai is M R Ya tidak boleh Ini ingat-ingat ya Kalau misalnya ini kata kerja Ini juga Bentuk lampau daripada is Ya Ini kata benda Sama dengan your name Jadi harus to be To be nanya lampau was Ya Is Ini kata kerja Have ya Verb masuk verb Jadi tidak pakai to be Oke Kalau bicara masa grammar Atau structure Memang mumat pemirsa Makanya Mending diingat saja Nah jawabannya My name is Susan Nama saya Susan Ini boleh digunakan Dalam konteks formal Biasa Ataupun sopan Bisa digunakan semuanya ya Jadi ada berapa? Ada tiga My name is Susan Atau bisa It's Susan It's itu singkatan dari It dan is Ya Disingkat menjadi gini Pakai koma di atas apostrop Ya Oke It's Susan Atau bisa My full name is Susan Hogan Hogan Ya Nama lengkap saya adalah Susan Hogan Ini juga pakai is Kenapa? Karena Susan Hogan itu nama orang Ya Jadi nama orang My name Your name itu pakai To be Is M R Oke Kemudian Oh ada lagi You can call me Susan You Can Call me Susan Artinya Panggil saja saya Susan Ini bisa untuk Menyatakan Nama ya Ini pakai dalam konteks formal Biasa Casual Ataupun bisa Dalam konteks Apa namanya? Ya maksudnya ini Sama Tidak dianggap Implied Tapi Bisa digunakan Dalam konteks Apapun Kemudian Kalau menanyakan Nama yang Apa? Subjeknya berbeda Ya Ini bukan Your lagi Tapi Their Siapa nama mereka? Nah Siapa nama mereka? Ya Berubah jadi Their ya Oke kata gantinya Ini dari They Mereka Karena namanya Jadi Their To be-nya berubah Juga jadi Are Bukan Is Ya What are Their names? Kemudian Kalau dia Kata gantinya Laki-laki Ya What is His name? Ya To be-nya juga Berubah jadi Is Karena ini His Ya Kalau ini They Jadi Are Kalau ini His Jadi Is What is Her name? Nah Kalau ada Cewek Lewat Ya Cakep Is Siapa namanya? Karena Untuk kata ganti Wanita Itu pakai Her Ya To be-nya Is Sama What is Her name? What Is Her Name? What Is Its Name? Nah Ini misalnya Teman kita Punya Papi Anak Anak Kucing Anak Anjir Ataupun Kiten Anak Kucing Ya Kok lucu Ya Siapa namanya? Untuk binatang Biasanya Atau untuk Benda mati Biasanya Penggantinya Kata gantinya Yaitu Its What is Its name? What is Its name? Semua Pakai To be Are Is 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 Ya Pakai Untuk Menanyakan Alamat Pemisah Alamat Itu Bisa When do you Live? Where Do You Live? Dimana Kamu Tinggal Kenapa Tidak Pakai Is Atau M Karena Ini ada Kata Live Live Itu merupakan Kata kerja Jadi Kalau ada Kata Ini Tidak Boleh Pakai Is M R Dimana Kamu Tinggal Where Do You Live Kemudian Sama Aja Dengan Menanyakan Alamat What Is Your Address What Is Your Address Ini Kenapa Tidak Pakai Do Seperti Ini Karena Your Address Sama Dengan Your Name Kata Benda Your Address Sama Dengan Your Name Kata Benda Harus Pakai Is Ini Tidak Boleh Pakai R Is M Karena Ada Kata Live Kata Kerja Ingat Ingat Saja Karena Kalau Saya Jelaskan Takutnya Tambah Mumet Oke Jawabannya I Live In Solo Awas Jangan I Am Karena Ini Kata Saya Bilang Kata Live Kata Kerja Atau Verb Jadi Tidak Boleh I Am Live In Solo Salah Atau I Living In Solo Salah Harus Begini Bentuknya Ini Juga Jawab Cara Membacanya Bukan Live Tapi Live Bisa Juga Live Itu Untuk Siaran Langsung Misalnya Dari Youtube Siaran Langsung Streaming Bisa Live Nulisnya Sama Seperti Itu Seperti Ini Tapi Artinya Beda Itu Siaran Langsung Kalau Siaran Langsung Dibacanya Live Kalau Tinggal Dibacanya Live Saja Atau Bisa Bukan Bukan I Live Bisa Langsung Ke Alamat In Sudirman Street Number 32 In Sudirman Street Number 32 Kalau Di Amerika Atau Di Inggris Dimana Bahasa Inggris Lahir Kita Ke Nomor Dulu Baru Ke Jalan Nah Ini Kalau Pertanyaannya Dengan Kata Gantinya Dirubah Menjadi They Mereka Atau Susi Maka Misalnya Dimana Mereka Tiga Where Do They Live Mereka Itu Ininya Harus Do Ini Tidak Ada Arti Apa Apa Ini Cuma Tata Bahasa Aja Tata Bahasa Jadi Kalau Ininya Predikatnya Mengacu Kepada Kata Kerja Makanya Disini Harus Do Atau Does Kebetulan They Pasangannya Do Where Does Susi Live Dimana Susi Tinggal Susi Perempuan Termasuk She Harus Does Tidak Boleh Do Seperti Yang Di Atas Harus Does Kemudian Where Does She Live Ini Untuk Orang Ketiga Tunggal Laki Laki Dimana Dia Tinggal Dia Itu Disini He Ininya Harus Does Dia Itu Untuk Laki Laki Dia Dengan Jenis Kelamin Laki Laki Jawabannya They Live In Jakarta Jangan They Is They Are Jangan Harus Seperti Ini Kalau Kota Kerja She Lives Next The Traditional Market She Lives Next She Lives Near The Traditional Market Dia Tinggal Dekat Prasar Tradisional Kenapa Ini Pakai S Kalau Ini Enggak Harus Diingat Pemirsa They You We I Kata Kerjanya Tidak Pakai S Kata Kerja Atau She He It Harus Pakai S Atau Kalau Perempuan Laki Laki Ya Di Kata Gatinya Dahi Dia Dia Laki Dia He Lives Next Door Dia Tinggal Didekat Rumah Saya Kemudian Menanyakan Asal Pemirsa Menanyakan Asal Dari Mana Asalnya Where Are You From Ini Juga Boleh Dalam Konteks Formal Atau Sopan Juga Ini Boleh Where Are You From Dari Mana Kamu Oke Atau Where You Come From Dari Mana Kamu Ini Sama Dari Where Are You From Atau Mau Ditahu Where Are Where Are You Originally From Bisa Pakai Kata Originally Oke Kemudian I Come From Medan Bukan Saya Datang Ya Bisa Diterjemahkan Saya Datang Dari Medan Ataupun Bisa Saya Berasal Dari Medan Sama Aja Atau I'm Originally From Medan Aslinya Saya Dari Medan But Now I Live In Bandung Tapi Saya Sekarang Tinggal Di Bandung Ingat Disini Tidak Ada I am Tidak I am I am Salah Karena Ini Come Kata Kerja Tapi Ini Ada M Tidak Apa Ada M Ini I am Ini Karena From Medan Keterangan Tempat Bukan Kata Kerja Originally From Medan Keterangan Tempat Bukan Kata Kerja Jadi Pakai To Be Is M Are But Now I Live In Bandung Tapi Sekarang Saya Tinggal Di Bandung Jadi Kata Live Tidak Boleh Pakai M Is Tetap Harus Live Ingat Untuk Menanyakan Pekerjaan Ini Susah Susah Gampang Karena Berhubungan Dengan Budaya Juga What Do You Do Pekerjaan Kamu Kerjanya Apa What Do You Do Ataupun What Do You Do For A Living What Do You Do For A Living Ataupun Menanyakan Pekerjaan Suga Sama What Company What Company Do You Work For What Company Do You Work For Atau Juga Bisa What Kind Of Work Do You Do What Kind Of Work Do You Do Atau Juga Bisa What Line Of Work Are You In What Line Of Work Are You In Oke Atau What Is Your Job Apa Pekerjaan Kamu Semua Menanyakan Pekerjaan What Is Your Job Atau What Are You What Are You Atau What Is Your Profession What Is Your Profession Oke Atau What Is Your Occupation What Is Your Occupation Semua Ini Pemirsa Menanyakan Pekerjaan Ya Tapi Perlu Diingat Seperti What Is Your Name What Do You Do Itu Kalau Di Negara Asal Di Bahasa Inggris Lahir Di Amerika Sana Ini Kalau Anda Menanyakan Ini Sama Orang Yang Baru Dikenal Itu Artinya Kurang Sopan Mereka Tidak Menggunakan Ini Karena Dianggap Lancang Tidak Sopan Mereka Menggunakan Ini Ya What Do You Do For Living Ini Biasa Biasa Mereka Menggunakan Ini Atau Ini What Company Do You Work For Atau Ini What Kind Of Work Do You Do Ini Dianggap Sopan Semuanya What Line Are You In Sama Ya Tetapi Ketika Kita Mulai Dengan Mendanyakan Ini What Is Your Job Atau What Are You Ini Sama Dengan Yang Ini Dianggap Kurang Sopan Ya Mereka Bukan Kurang Lagi Gak Sopan Lancang Banget Orang Yang Nyebutin What Is Your Job Ya Lancang Banget Jadi Mereka Tidak Menggunakan Ini Jangan Sekali Kali Pemirsa Kalau Bertanya Sama Orang Ya Orang Bule Atau Orang Asing Yang Berasal Dari Negara Amerika Atau Negara Inggris Jangan Sekali Menanyakan Ini Harusnya Seperti Ini Ya Atau What Is Your Profession What Is Your Occupation Ini Dalam Konteks Sangat Formal Mering Yang Ini Saja Oke Itu Karena Kenapa Belajar Bahasa Sama Dengan Harus Mempelajari Budaya Negara Setempat Tapi Bukan Berarti Kita Mencaplok Seluruh Budaya Tersebut Kalau Budayanya Tersebut Tidak Cocok Dengan Budaya Kita Jangan Ditiru Tapi Kalau Budayanya Itu Bagus Misalnya Ada Budaya Yang Independence Kement Kemandirian Mereka Atau Budaya Yang Mereka Tidak Mengerlukan Apa Pertolongan Orang Lain Atau Misalnya Kemandirian Itu Yang Bagus Tapi Kalau Misalnya Budaya Budaya Seperti Itu Jangan Ditiru I'm A teacher Jawabannya Bisa I'm A teacher Saya Seorang Guru Atau I work As a teacher Saya Bekerja Sebagai Seorang Guru Kenapa Ada I am Ini Ini Tidak Ada I am Sekali Lagi Benda Atau Noun Udah lah Jangan Ingat Istilah Bahasa Inggrisnya Kata Benda 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 Hidup Tentunya Kalau Work Oh sorry Maaf Kalau Work Work Itu Kata Kerja Kata Kerja Maksudnya Keverb Jadi Kalau Kata Kerja Tidak Boleh Disininya Disempil Is M R Salah Masuk Kata Kerja I run A property Business I run I run A property Business I run A property Business Ini Saya menjalankan Bisnis Property Perumahan Oke Disini juga Salah tidak I am Kenapa Karena Run Itu masuk Ke Verb Atau Kata Kerja Paham Ya Pemisah Sampai Disini Dulu Saya Numpang Iklan Disini Ada Iklan Iklan Saya Silahkan Bagi yang Butuh Penerjemahan Karena Saya Seorang Translator Juga Silahkan Kontak Kayak Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Nanti Saya akan Rilis Video-video Yang sangat Bermanfaat Terutama Yang berhubungan Dengan Speaking English If you Want to Speak English Just Stay Tune To My All Videos Thank you Very Much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Juga